Halo guys, berjumpa lagi bersama gue, si Potter Hydra Kita bahas Last Fortress Jadi untuk Last Fortress kali ini Kita akan bahas tentang aliansi Dan juga ini untuk dominan sekalian Hingga akhir Sebelum itu, gue bakalan untuk gacha terlebih dahulu Oke, kita rekrut terlebih dahulu Kita akan mendapatkan apa ya? Trepet? Baba Aduh, ampah as Lagi-lagi-lagi Trepet? Aduh, ampah lagi guys Ya ampun Yaelah Jelek kali ya Ya udahlah, ya kayak gini Kalau lagi gacha Mesti dapetnya ampas Langsung, dimana kita bisa masuk ke bagian aliansi Dan kita bisa mengetahuin bahwa ada Wibawa Di Wibawa ini Maka kalian akan mendapatkan sebuah buff-buff tertentu Dari nomor 1, 2, maupun nomor 3 Dan juga nomor 4 ya Nomor 3 nya ini sih sebetulnya Nah ini nomor 3 dan nomor 4 Di bagian sini juga ada Untuk perintah sebuah battle Dari Valkyrie Master taktik Wawenangnya Wawenang skill-skill di bagian sini ya Ini kalian bisa mengetahuin Master perajin Master agung Master pengumpulan Ini juga yang mengeluarkan Wawenang skill Orang-orang yang mengeluarkan ini Di bagian sini ada wilayah Dan juga Wibawa yang kita dapatkan Maka kita akan mendapatkan sebuah hadiah Dari ekspansi Wibawa aliansi Dan juga fasilitas Nanti ini akan terbuka Nggak tahu kapannya Belum kita ketahuin Dan juga kalian bisa mengetahuin ya Bahwa untuk bagian anggota Seperti kita ini Jika kita mencapai hingga ke R4 Ini cocok banget Buat ke depannya Saat limit jumlah anggota aliansi Mencapai 80 Limit jumlah anggota R4 Akan bertambah 1 Jadi setiap penambahan Sebuah level Di bagian aliansi kita ya Ini anggota yang ada Seperti itu Dan juga ada babak tertentu ya Seperti ini halnya Pelopor itu Maka akan mendapatkan Sebuah kecepatan berbaris Dan gue juga memilih Untuk menjadi pelopor Lalu ada Dewa Perang Menambah sebuah damage bonus 2% Melakukan sebuah pindah zona Tinggalkan kuuntas aliansi Buka event Maupun setting deklarasi perang Lalu ada perekrut Kecepatan berbaris Penambah 5% Ini adalah babak tertentu Dalam sebuah Emblem atau Hasil Bukan sih Apa ya Wibawa yang mereka dapat lah Lalu panglima perang Ada pelopor juga Panglima perang tadi apa Yaitu adalah TAC Depend Tambah 3% Lalu Valkyrie Kecepatan Wibawa Kecepatan berbaris 5% Dan juga Saat menyerang Semua anggota Fortress 5% Prajurit mati Di pihakmu Dikonversikan Menjadi prajurit Terluka parah Enak banget loh 5% Jadi gak banyak Yang akan lost Gitu Kalau mendapatkan Valkyrie Lalu ada Master Distribution Dimana muatan jarahan Ataupun kalian Menyerang Fortress lain Maka kalian Akan mendapatkan Asupply Ataupun resort Ataupun RSS Nah itu Menambah 5% Buat kalian Jadi cocok banget Ada juga Diplomat Menambahkan Sebuah limit Brajurit Plus 100 Lalu Di bagian sini Gue adalah Seorang pelopor Dan core ini Adalah master pertahanan Dia mendapatkan Weapon Defense 3% Dan juga Perintah Battle Sekokoh batu Damage Yang diterima Semua anggota Saat battle Di dunia Minus 5% Dan bertahan Hingga Satu jam Saat dia Mulai mengeluarkan Vaksi Perangnya Di bagian sini Tadi itu Aliansi Lalu ke bagian Wibawa Perintah Battle Yang mereka Keluarkan Biasanya Padang ngeluarin Itu kayak Skill pengumpulan Skill pengumpulan Itu yang mana sih Ini Kecepatan pengumpulan Semua anggota Meningkat 20% Dalam 12 jam Nah ini Seperti ini Yang mereka keluarkan Battle Tiap Bertambahnya Dan juga Bagian anggota Lagi nih Kita klik Anggotanya Di bagian Anggota ini Ada R4 R3 R2 Dan R1 Ataupun R4 R3 R2 R1 Saat pertama kali Kita mulai Login Masuk ke Guild Kita masuk ke R1 Jika kita Diangkat Sama Sang ketua Maka akan Berubah menjadi R2 R3 Hingga R4 Hasilnya Apa sih Bang Jadi Hasilnya Nanti Kalian bisa Mengetahui Di bagian Jalan Hegemoni Ataupun Dominasi Dunia Nanti Akan Mendapatkan Sebuah Hadiah Musim Jika Sudah Deklarasi Selesai Aiden Sudah Mendapatkan Lalu Kunci Wibawa Yang kita Dapatkan R5 R5 Untuk Saat Ini Di Bagian Aliansi Tertentu Yang kalian Dapatkan Lalu Rank Aliansi Nah Ini Kalau Kalian Dapatkan Rank R3 R4 Itu Beda Dengan Hadiah Hadiah Kota Level 6 Ini Nanti Yang Didekat Aiden Dan Yakin Mendapatkan Aiden Jika Kalian Mendapatkan Aiden Wadidaw Enak Dan Kamu Akan Mendapatkan Hadiah Seperti Ini Mungkin Dapat Nah Ini Mungkin Yang Gue Dapatkan Hasilnya Tim Inti Tim Elite Tim Anggota Seperti Ini Jumlah Ketua Itu Sudah Dapatnya OP Kalau Kalian Mau Menjadi Ketua Untuk Mendapatkan Hadiah Tersebut Dan Kamu Akan Mendapatkan 1200 Diamond Ini Cocok Buat Naikin VIP Kalian Karena Permanen Lalu Yang Kedua Adalah Kartu Opsional Hero Aliansi Fajar Elite Mendapatkan Permanen Satu Hero Buat Kalian Ada Juga Untuk Setiap Kupon Musim Baru Entah Itu Musim Satu Musim Dua Musim Tiga Musim Empat Dan Yang Terakhir Musim Kelima Musim Keenam Masih Ongoing Wadeda Dan Medali Hero Elite Cocok Buat Hero Favorit Kalian Sukain Pastinya Nanti Ini Akan Terjadi Saat Sudah Akhir Dimana Kita Penempatan Untuk Yang Akun Baru Hingga Mencapai Di Bagian Makota Kiamat Yaitu Adalah Aiden Hasilnya Aiden Ini Dan Juga Buat Kalian Yang Akun Baru Kalau Kalian Benar Benar Aktif Saat Pertama Kami Kan Kita Benar Benar Harus Aktif Karena Konstruksi Itu Cepat Dan Penungguh Paling 15 Sehingga 30 Menit Berkala Banget Kita Harus Open Terus Seperti Itu Dan Juga Kalian Cari Aja Di Bagian Kompetisi Perkenjataan Ini Kamu Cari Yang Platimah Ataupun Yang Yaitu Kita Lihat Medali Hero Mau Yang Ungu Biru Hijo Kalian Cari Sebanyak Mungkin Guys Dan Juga Di Bagian Toko Ini Usahakan Penukaran Jasa Militer Kalian Fokus Aja Ke Bagian Ini Sebetulnya XP Akan Kerasa Banget Saat Kalian Udah Naik Ke Level 80 Ke Atas Nanti Akan Butuh Banyak Batu Serta XP Karena Pembuatan Sebuah Patung Dan Leveling Up Hero Kalian Serta Koin Kenangan Ini Pasti Sangat Butuh Untuk Kunci Pas Kalian Battlefield Battle Kalian Karena Apa Nanti Di Bagian Info Ini Gue Udah Mencapai 91.000 Kill Dan Jika Kalian Udah Mendapatkan 100.000 Maka Kalian Akan Mendapatkan Sebuah Adjikmen Juga Nah Ini Adjikmen Ada Di Bagian Bawah Mengalahkan Total 100.000 Prajurit Musuh Selama Musim Jadi Ketentuannya Cuman Satu Musim Saja Musim Season 0 1 2 3 4 5 Itu Bakalan Ada Satu Persatu Dan Setiap Aciman Ini Bisa Kalian Bisa Share Dan Cocok Banget Ada Yang Pertama Pengibaran Berdera Tinggi Aiden Ini Orang Yang Pertama Kali Ataupun Aliansi Pertama Kali Yang Menduduki Aiden Lalu Juga Ada Pasukan Yang Tidak Diremehkan Ataupun Yang Menempati Aliansi Level 6 Memperoleh PIP 15 Ini Limited Sangat Susah Sekali Lalu Ada Reputasi Jika Level Fortress Level 20 Ada Juga Yang Level 30 Lalu Top 4 Duel Juara Di Seluruh Dunia Ataupun Di Seluruh Server Yang Ada Serta Top Number One Dan Top 1 Arena Ini Memang Susah Untuk Fitur Pay to Win Sangat Susah Bagi Gue Dan Juga Di Bagian Sini Waktu Percepatan Yang Gue Milikin Udah Menjadi 210 Menit Itu Karena Apa Ya Dikarenakan Laboratorium Pastinya Di Bagian Teliti Lalu Kalian Klik Untuk Bagian Konstruksi Fortress Ini Konstruksi Fortress Operasi Percepatan Yang Pertama Mendapatkan 60 Menit Lalu Yang Terakhir Paling Pojok Ini Akan Mendapatkan Total 90 Menit Jadi Penambahannya 90 Tambah 60 Menit 150 Menit Tambahin Hasil Hasil Yang Lain Next Time Kalian Akan Dapatkan Seperti Wibawa Dominasi Dunia Dimana Kalian Bisa Untuk Gacha Juga Untuk Plot Di Season 2 Kayaknya Mulai Season 2 Ke Atas Sudah Mulai Ada Nanti Tapi Kalau Awal Kayak Belum Muncul Jadi Biar Kita Tetap Sesuaikan Fokus Di Sini Gue Ada Fortress 14 Kenapa Belum Gue Naikin Karena Gue Kesusahan Untuk Batu Besi Bagian Besi Ini Paling Susah Jarah Sebanyak Apapun Kebanyakan Yang Dapat Batu Bukan Besi Dan Juga Besi Ini Gue Fokus Buat Ini Sepertinya Guys Yaitu Adalah Prajurit Kita Lalu Ada Truk Kita Level 11 14 14 14 14 Kayak Gitu Dan Nanti Kalian Kalau Punya Hero Yang Kayaknya Enggak Digunakan Kalian Bisa Untuk Fokus Ke Ruang Pekerja Naikin Aja Ketingkat Yang Lebih Tinggi Untuk Menambahkan Di Bagian Pusat Perdagangan Kalian Ini Nanti Leveling Up Biasanya Yang Agak Susah Itu Kecepatan Konstruksi Ini Ini Yang Paling Susah Untuk Peningkatan Sebuah Upgrade Fasilitas Hero Teknologi Maupun Upgrade Hero Kalian Bagian Seperti Skill Mereka Ataupun Leveling Up Hero Mereka Dan Ruang Konstruksi Tersebut Semakin Tinggi Konstruksi Kita Persenannya Maka Semakin Cepat Untuk Membuat Sebuah Fortress Yang Kita Duduk Saat Ini Nah Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Dan Kelengkapan Tentang Aliansi Serta Hal Lainnya Di Bagian Last Fortress Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bahagia See you Next Time And Bye 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 Bye